Intro Saat pagi pemirsa hajatan besar bangsa Indonesia yang dikulirkan setiap 5 tahun kian dekat tinggal 7 bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan sekudang kebaikan. Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka, lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 3 Juni 2023 dengan tema Dukacita Netralitas Kepala Negara. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu, partisipasi ada. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Selamat pagi, Mas Ade. Pagi, Eva. Apa kabar, Mas Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Ade nanti kita akan bahas untuk tema editorial Media Indonesia hari ini, Dukacita Netralitas Kepala Negara. Dan ini ditulis dalam editorial Media Indonesia, Dukacita Netralitas Kepala Negara. Kenapa pakai dediksi Dukacita, Mas Ade? Ya, Dukacita ini kan karena kita melihat bahwa dari statement Pak Jokowi kemarin ketika Harlah Pancasila tanggal 1 Juni, beliau mengatakan bahwa mari kita hadapi, mari kita ikuti pemilu ini dengan kedewasaan, dengan sukacita, jauhi politik identitas, politisasi agama, dan sebagainya. Ini sudah sangat-sangat benar gitu loh. Menyejukkan ya? Menyejukkan ya. Saya kira memang harus seperti ini, Presiden berbicara. Harus dengan kedewasan. Kedewasan artinya apa? Bahwa kita jangan melakukan kampanye hitam. Jangan kampanye hitam, hoax, kemudian ujaran kebencian. Ini kan sikap-sikap yang tidak dewasa, ini kan sikap-sikap yang menghalalkan segala cara. Ini saya kira juga harus dijauhi. Kemudian yang kedua, harus dengan sukacita. Ya, kita harus berkembira. Jangan kemudian pemilihan menjadi ajang teror. Ajang kecemasan publik. Jadi saya kira harus dijauhi. Makanya kita mengapresiasi beberapa TPS-TPS ya, di Jakarta, beberapa daerah. Itu kan lucu-lucu itu. Itu kan dalam rangka bagaimana pemilih itu sebagai pesta demokrasi, pesta rakyat. Jadi tampilkanlah pemilih ini sebagai ajang sukacita. Jadi kebesaran negara kita, bukan hanya sekedar populasi yang terbesar di dunia salah satunya, tetapi dari beberapa sirkulasi kekuasaan, ini berjalan secara damai. Kita tidak pernah ribut, kita tidak pernah bacok-bacokan dan sebagainya. Berjalan semut. Nah, ini saya kira juga harus dipastikan oleh Pak Jokowi, bahwa ini akan terjadi pada pemilu berikut, pada pemilu 2024. Baik. Apakah dengan dukacita, netralitas kepala negara ini juga akan berdampak pada kualitas pemilu kita nanti? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Mas Adan dan juga Pemirsa. Kita simak. Inilah editorial media Indonesia. Dukacita, netralitas kepala negara. Dukacita, netralitas kepala negara. Hajatan besar bangsa Indonesia, yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong kebilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan. Sudah barang tentu, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka, lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa. Ini bacaan di ruang publik. Yang suka tidak suka, harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Jokowi Dodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu. Tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten. Mencelak-mencele. Pagi kedele, sore tempe. Ikut campurnya Jokowi di pemilu Presiden 2024, di latar belakangnya hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat. Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan kepala negara. Toh apa yang baik menurut Jokowi, belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat, sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari istana. Tanpa kepastian itu, apapun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato hari lahir Pancasila, Kamis 1 Juni. Jokowi menyinggung perlunya menyambut pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita. Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi? Kalau pilihan saja, terkesan dibatasi. Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi. Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung. Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa kepala negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain. Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya? Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82 persen tertinggi selama menjadi Presiden. Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian? Terlepas dari apapun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri. Kalau ingin rakyat menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi. Percayalah kepada siapapun yang nantinya terpilih. Toh, ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan. Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda usah jadah. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa untuk membahas tema Editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik UIN, Zurya Tunto Iba. Selamat pagi, Prof Iba. Selamat pagi, Mbak Ifa. Prof Iba, dalam peringatan Harlah Pancasila 1 Juni lalu, Presiden Jokowi Dodo menyatakan pemilu 2024 harus dengan penuh kedewasaan dan sukacita. Nah, bagaimana hal itu bisa tercapai sementara Presiden Jokowi Dodo terang-terangan mau cawe-cawe dan tidak akan netral pada pemilu 2024? Ya, memang menurut saya memang sebaiknya Pak Jokowi ini netral ya. Karena memang posisi sebagai Presiden, kalau tidak netral maka dikhawatirkan akan mempengaruhi institusi-institusi yang seharusnya netral ya. Jadi, kalau apa namanya, itu akan mempengaruhi juga trust masyarakat terhadap institusi-institusi yang seharusnya netral. Seperti misalnya, kita tahu ya pemilu ini ada lembaga-lembaga negara yang di mana Presiden itu adalah pemimpin tertinggi ya, yang di mana pasti akan, statement-statementnya akan mempengaruhi kenetralan mereka. Ya, analisa Anda, Prof. Ibah, apa sebetulnya yang membuat Presiden Jokowi Dodo nggan untuk netral? Mungkin ya. Jadi, kalau misalnya ada kekhawatiran ya, kalau disebut-sebut sebelumnya di beberapa statement, itu kan takut misalnya IKN tidak berlanjut gitu misalnya kan, atau apa program-program yang menjadi prioritas pemerintah sekarang tidak berlanjut ya. Jadi, mungkin beliau ingin memastikan itu. Cuma menurut saya memang seharusnya, Pak Presiden itu percaya bahwa yang menjadi pemimpin ke depan, itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Ya, ada khawatiran Presiden Jokowi Dodo bahwa ada yang tidak melanjutkan program-program Presiden Jokowi Dodo. Apakah juga pantas jika Presiden Jokowi Dodo meng-endorse satu atau dua calon pada pemilih 2024 mendatang? Ya, itu ya Mbak ya. Misalnya sih seharusnya Presiden Netral itu dalam arti tidak perlu meng-endorse. Tapi, kalau toh beliau mengatakan bahwa cawe-cawe secara positif, itu artinya bahwa beliau itu lebih memastikan ya. Memastikan bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang aman, pemilu yang demokratis, pemilu yang menjadi pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia ya. di mana masyarakat itu bergembira menyambut pesta ini. Ya. Baik, jika Presiden tidak netral, jika Presiden cawe-cawe, apakah juga akan berdampak pada pemilu yang menjadi tidak berkualitas nantinya? Mungkin ya, kalau misalnya terakhir masyarakat menurun gitu kan, itu jadikan mungkin partisipasi juga kan tidak seperti yang diharapkan. Dihawatirkan seperti itu, walaupun mungkin, apa namanya, ya ini semua, kita semua patut khawatir dalam hal tersebut. Menurut Anda, Prof Ibah, apa legasi utama Presiden Jokowi-Dodo dalam bidang politik yang seharusnya diwariskan kepada bangsa ini di sisa masa jabatan Presiden Jokowi-Dodo? Ya, saya kira Pak Jokowi ini harus meninggalkan legasi bahwa demokrasi Indonesia ini semakin membaik. Jadi, kultur demokrasi di masyarakat semakin meningkat. Terus kemudian, politik identitas menurun. Manipolitik semakin tidak ada. Terus kemudian, masyarakat juga tidak terpolarisasi. Masyarakat tetap bersatu. Dan kemudian, ya itu tadi yang sudah saya katakan. Bahwa semua menganggap pemilu sebagai pesta demokrasi ya, di mana masyarakat semua berbahagia dan menyambut hasil pemilu juga dengan sukat kita gitu. Bahwa ini adalah pilihan terbaik dari rakyat. Sebagai hasil outcome yang terbaik dari demokrasi di Indonesia. Baik. Baik, terima kasih Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik UIN, Zurya Tuntoyibah, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Prof Iba. Pemirsa, kami akan kembali usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi kami informasikan kembali, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Mas Ade dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung. Sejumlah penelpon kita langsung akan sampai ya. Yang pertama Pak Tasrik dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Eva, selamat pagi Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sudah yang kelima kali mungkin pada saat ini menyarankan lewat Metro ini supaya Bapak Presiden kita ini tidak mengambil sikap yang tidak mendidik secara demokrasi dan politik. Kalau beliau menyatakan ingin cari-cari dalam konteks positif misalnya mempertanyakan ke KPU anggurannya sudah cukup atau belum untuk hadapi pemilu kemudian stabilitas nasional dan pemilu ini bisa berlaksana dengan baik itu enggak apa-apa. Tapi kalau cari-cari dalam arti negatif misalnya di jejak digital ada itu ya masyarakat mendengar pilih yang rambut putih pilih yang dahinya berkerut itu kan tidak mendidik, Bang Ade. Jadi, saya melihat Bapak Presiden kita ini ada kekhawatiran dan kepanikan yang berlebihan menghadapi sukses ini padahal kepanikan dan kesuksesan ketakutan berlebihan itu Bang Ade itu tidak akan mungkin terjadi apabila Pak Jokowi itu berlaku netral. Siapapun yang terpilih Insya Allah akan melanjutkan pembangunan misalnya khawatirannya masalah IKN misalnya kalaupun Mas Anies Purni yang terpilih itu orang pintar pasti dia akan melanjutkan karena sudah diundangkan. Mungkin file pembangunannya mungkin berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi, saya berharap Pak Jokowi dalam sisa-sisa masa jabatan ini tinggalkanlah legasi yang baik khususnya di bidang generasi dan politik supaya masyarakat ini bisa mengikuti pemilu ini dengan senang dengan penuh kebahagiaan dan akan menjadi pemersatu bangsa kita makin hari makin baik bangsa kita ini ke depan. Karena kalau saya melihat tokoh-tokoh bangsa sudah dicara ya Pak Trisutrisno, Pak Jekah, Pak Abrutoha sudah menyarankan juga supaya netral. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrif dari Banjarmasin. Berikutnya Pak Amrosi dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Amrosi. Selamat pagi Metro TV. Ya, pagi silahkan Pak Amrosi. Begini ya Mbak, saya itu di desa ya orang-orang yang kerja di saya itu ya petani, tukang buruh, ditawah, nyangkul. Itu bilang gini, Pak Amrosi, kalau ini Pak Presiden ini orang netralnya ya, itu level orang bawah bilangnya gitu. Berarti bisa disimpulkan sendirilah. Karena kalau lihat-lihat berita di TV itu, saya setuju sekali dengan penilpon pertama memberikan diri-diri kening berkerut, ya Pak Rambut Putih itu kan juga tidak mendidik. Memang sepertinya ya, saya nggak mati kalau saya sendiri, Pak Jokowi itu akhirnya ini ketakutan. Loh, kenapa takut kalau lawannya Anis kan sesama lulusan UBM dilarang paling bermusuhan. Ganjar Gajah Mada, Anis Gajah Mada, Pak Jokowi Gajah Mada, yang akan berjarat menggelangkan cuma Prabowo. Nah, pokoknya kalau Anis Gajah Mada, itu tidak usah khawatir IKN lanjut dan mungkin kalau Pak Anis yang jajah, saya setuju pelajaran pendidikan moral pantasila dari SD sampai perguruan tinggi diadakan lagi. Agar mental manusia Indonesia tidak pada berjian karena tidak punya moral. Coba aja bayangkan. Oke, Coba aja. Terima kasih Pak Amprosi dari Magelan, Jawa Tengah. Berikutnya Pak Sukiwi dari Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Ibu Eva. Ya, silahkan Pak Sukiwi. Ya, kalau ini di dalam apa pemilu ini sebenarnya ini kan gawinya rakyat. Pemilih Indonesia ini kan rakyat. Kalau seorang presiden itu kan hanya dipercaya untuk memimpin itu sesuai dengan konstitusi itu kan selima tahun. Setelah lima tahun dia bisa tambah sekali lagi. Setelah itu ya selesai. Jadi, kita harapkan kepada Pak Jokowi ini menjelang akhir masa jabatan ini tolonglah benahi mana-mana yang masih belum selesai dikerjakan. Ya, seperti yang kami rasakan di Kota Medan, di Medan sekitarnya. Sekarang jalan-jalan yang ada di Sumatera Utara ini ya, kita rasakan sangat-sangat tidak apa nyaman untuk kami lalui. Itu jalan yang tidak berbayar ya. Tapi jalan yang berbayar itu semua layak. Baik. Baik. Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Tadi Pak Sukiwi sampaikan fokus saja menyelesaikan tugas-tugas di masa bakti jelang habis masa baktinya ya. Kalau di bahasa jawakan itu fokus nyambut gawe dan tadi ada pernyataan dari Pak Amrosi ada statement dari masyarakat di daerah begitu ya. Kok Presiden orang netral meneh. Orang netral meneh itu artinya bahasa Jawa di bahasa Indonesia adalah ga netral lagi Mas Ade. Jadi ada rasa kecewa dari publik ya Mas Ade terkait dengan sikap Presiden saat ini. Termasuk juga sikap Presiden untuk memberikan kode-kode meng-endorse ya. Pilih rambut putih, pilih yang dahinya berkerut dan sebagainya. Bagaimana Mas Ade melihat publik ini tadi suara dari publik kecewa dengan langkah atau sikap Presiden Jokowi. Ya, saya kira Pak Jokowi ini tidak ada alasan ya untuk tidak percaya pada sistem demokrasi ya. Tidak ada alasan Pak Jokowi ini untuk tidak percaya pada penerusnya berikutnya. Kalau kita lihat dari tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini kan luar biasa 82 persen ya. Ini adalah apa namanya tingkat kepuasan yang tertinggi ya selama beliau jadi Presiden. Artinya bahwa dia beliau tidak usah repot-repot mengendorse, tidak usah repot-repot menggiring-giring masyarakat untuk memilih salah satu calon. Ya biarkan saja. Toh partainya juga sudah bekerja. Toh partainya sudah meluncurkan, sudah mempublish calonnya, Pak Ganjar Pranowo. Biarkan saja partai politik PDP yang bekerja. Beliau tidak usah apa namanya, cawe-cawe di situ. Saya setuju dengan apa namanya, Pak Sukiwi dari Medan ya. fokus saja misalnya problem jalan kemarin. Pak Jokowi kan kemarin kan inspeksi jalan-jalan ya, termasuk juga di Sumatera Utara. Selesaikan saja itu. Jadi kalau misalnya ingin apa namanya, bagaimana beliau apa namanya, cawe-cawe, bukan cawe-cawe ya. Meninggalkan legasi. Meninggalkan legasi. Infrastruktur ya perbaikilah jalan-jalan masyarakat. Tidak hanya jalan-jalan yang berbaik, tapi jalan-jalan yang tidak berbaik, jalan-jalan masyarakat itu juga harus diperbaiki secepatnya. Jadi yang paling penting adalah kita harus menempatkan ya. Saya kira juga kita ingin menjaga Pak Jokowi itu sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan itu tidak hanya berbicara tidak berbicara pada pemilu. Pemilu ini seperti apa? Pemilu ini bagaimana dia menciptakan penerja? Tidak. Tapi bagaimana dia generasi mendatang ini harus betul-betul bisa bagaimana berbangsa dan pertengara kita lebih baik lagi. Yang paling penting Pak Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai para negara adalah meningkatkan indeks demokrasi kita lebih baik lagi. Jadi serahkanlah kepada partai politik. Kan begitu dari dalam perundang-undangan begitu, undang-undang Pak Jokowi, undang-undang Pilpres, semuanya ini kan pencalonan presiden, wapres ini kan urusan politik ataupun gabungan partai politik. Yang harus kita sikap, yang harus kita tegaskan bahwa sesuai dengan konstitusi, Indonesia itu adalah negara restat ya. Itu bunyi dalam undang-undang 45 ya. Artinya bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. kita itu diatur berbangsa, bernegara, ada undang-undangnya. Nah undang-undang inilah harus kita pertahankan. Undang-undang inilah harus kita jaga sebaik-baiknya. Seperti itu. Mas Ade sampaikan ingin menempatkan presiden Jokowi sebagai negarawan. Tapi kan presiden juga politisi. Mas Ade. Nah saya kira ada ranahnya yang berbeda ya. Selama melekat sebagai presiden kan ada yang mengatakan bahwa ketika menjadi presiden ya loyalitas itu pada negara bukan lagi pada partai politik. Tetapi saya kira juga ada bagian-bagian dimana beliau tetap loyal pada partai politik ya. Tetap loyal pada partai politik adalah misalnya sebagai petugas sebuah petugas partai. Ya beliau loyal dengan pilihan partainya. Pak Ganya Pernowo sudah dipublish. Sudah dideklarasikan oleh Ibu Mega dan seluruh jajaran partai demokrasi Indonesia perjuangan ya. Jadi itulah. Jadi sudah ada bagian-bagian. Oleh karena itu saya kira kita kembali ke Hito. Kembali ke Hito dan Pak Jokowi harus menjadi sosok yang khusus khotima. Jadi akhir jabatan harus betul-betul baik. Bukan sesuatu yang buruk. Tetapi tadi publik juga menilai bahwa ada rasa insecure ada rasa khawatir Presiden Joko Dodo jika ada pihak yang tidak melanjutkan program Presiden Joko Dodo apakah wajar kekhawatiran Presiden ini? Saya kira tidak beralasan karena sistem berpolitik kita ini kan ada yang namanya eksekutif ada yang namanya legislatif legislatif ini kan juga melakukan kontrol terhadap eksekutif jadi tidak bisa kemudian eksekutif jalan sendiri. Jadi dalam terias politika di negara Indonesia itu jelas pembagian kekuasaan ada eksekutif ada legislatif ada yudikatif ters politika ini berjalan sesuai dengan ranahnya masing-masing tidak kemudian saling campur tangan disitu saling intervensi bekerja saling menguatkan disitu kalau misalnya ada yang salah dikoreksi jadi yang paling penting jadi yang paling penting adalah kita kembali kepada bahwa kita ini negara besar kita negara besar founding fathers kita ingin menjadi negara besar mencintakan sebagai negara maju adil mahmud sejahtera inilah saya kira juga harus tegaskan jangan kemudian demokrasi ini dirusak dengan intervensi kepala negara tidak boleh jadi harus kita jaga demokrasi ini sesuai dengan tracknya kita lihat negara-negara lain juga mengapresiasi bagaimana suksesi kekuasaan di Indonesia ini berjalan dengan sumber kalau kita bicara soal intervensi Presiden Jokowi Dodo ketidaknetralan Presiden Jokowi Dodo apa dampaknya bagi calon yang tidak di-endorse oleh Presiden Jokowi Dodo dalam hal ini adalah Anies Baswedan ya saya kira kita serahkan kepada masyarakat jadi kalau misalnya Pak Jokowi tetap seperti itu kita serahkan kepada masyarakat masyarakat nantinya akan menilainya masyarakat yang nanti akan menentukan pilihan apakah akan mendukung Pak Ganjar Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan kita serahkan kepada masyarakat jadi kita ingin mengingatkan jadilah Pak Jokowi sebagai negarawan jadilah Pak Jokowi memastikan bahwa pemilu pemilu yang berkualitas pemilu yang berkualitas itu ditandai oleh dua hal efa pertama adalah minimnya pelanggaran minimnya pelanggaran yang kedua ini yang lebih penting lagi adalah tingkat partisipasi publik yang besar jadi jangan kemudian bangga terpilih tapi partisipasi publiknya kecil gitu tadi ada khawatiran juga ya dari narasumber kita tingkat partisipasi publik akan terpengaruh betul karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya pemilu pertama Pak Jokowi itu kan tingkat partisipasi publik sangat tinggi nah inilah saya kira juga harus kita jaga jadi pemilu yang berkualitas pertama ada pemilu yang berkualitas pertama ada pelanggaran kemudian partisipasi publik yang meningkat partisipasi publik yang meningkat ini juga dipengaruhi oleh trust masyarakat kepada pemimpinnya trust masyarakat kepada Pak Jokowi sebagai kepala naga sebagai presiden beliau harus di atas semua golongan di atas beliau adalah pemimpin semua rakyat Indonesia ini apakah statement presiden terkait dengan ketidaknetralan pada pemilu 2024 juga signifikan untuk mempengaruhi trust publik saat ini ya saya kira sejumlah masyarakat merasa apa namanya tercederai ya seharusnya tidak seperti itu gitu loh jadi ini penting bagaimana presiden menciptakan trust publik ya jangan kepedean juga dengan 82% tingkat kepuasan publik tapi kalau misalnya kemudian ini terus berguli dan tidak ada klarifikasi langsung dari Pak Jokowi bahwa tidak benar saya tidak akan netral bahwa tidak akan benar saya cawe-cawe dalam urusan apa namanya capren dan cawapres jadi mesti ditegaskan lagi saya kira sehingga kemudian muncul trust publik ketika muncul trust publik maka partisipasi publik itu akan auto munculnya lebih tinggi lagi nanti ya mas Adi statement presiden Jokowi Dodo yang seolah-olah menggiring publik untuk memilih satu atau dua calon yang diendorse oleh presiden Jokowi Dodo tentu akan berpengaruh juga ya terhadap kedaulatan rakyat dalam memilih pada pemilih 2024 nanti kita akan bahas lagi tetapi usia jadah pemirsa tetap lalu bersama kami saudara-saudaraku mari daik pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di editorial media Indonesia mas Adi tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah statement presiden Jokowi Dodo seolah-olah ya menggiring publik untuk memilih satu atau dua calon dengan selera presiden Jokowi Dodo apa dampaknya untuk kedaulatan rakyat mas Adi ya saya kira ini sangat mengganggu kedaulatan rakyat ya karena kita ini Indonesia adalah negara demokrasi negara demokrasi itu kan dicirikan oleh kedaulatan ada di tangan rakyat jadi jadi daulat daulat rakyat ini saya kira juga harus ditinggikan ya bukan kuasa dari kepala negara atau kuasa presiden ya karena sangat berbahaya jika netralitas apa namanya Pak Jokowi ini kemudian tidak ada gitu karena akan berpengaruh pada institusi lainnya ya Pak Jokowi memimpin kepolisian memimpin TNI dan aparatur lainnya ya aparatur sipil negara kemudian kementerian dan lembaga jadi karena Pak Jokowi memiliki institusi ini saya kira harus betul-betul dijaga netralitasnya ya jika tidak netralitasnya saya kira juga bahaya bagi demokrasi kita dan ini kita berada di petaka jadi demokrasi kita mengalami petaka boleh dikatakan juga sebagai kiamat demokrasi ya kalau netralitas tidak dijaga ya karena netralitasnya sangat penting sekali karena ini nanti pendulum ini kan kebawah nih Pak Jokowi punya aparatur ketika aparatur ini kemudian juga cawe-cawe mengging kepada salah satu calon makanya bukan tidak mungkin juga terjadi chaos gitu loh ini saya kira juga harus kita jaga ya jadi demokrasi kita kita sudah punya apa namanya perundang-undangannya sudah apa namanya penyelenggaraan negara juga sudah komitmen untuk menyelenggara ke pemilu secara jujur adil bebas dan rahasia ini saya kira juga betul-betul harus kita wajar tidak kalau ada pihak yang khawatir presidennya saja tidak netral wajar dong kalau kami juga tidak netral misalnya merujuk pada institusi-institusi yang seharusnya netral bagaimana Mas Ade melihat khawatiran ini nah itu yang saya kira juga sangat-sangat membahayakan ya kalau misalnya terjadi misalnya aparatur kita ini sibuk menggiring salah satu calon wah ini sementara masyarakat misalnya berkendak lain ini sangat-sangat berbahaya gitu nah kita ingin menempatkan Pak Jokowi sebagai nakoda bagi kapal besar Indonesia jadi sebagai nakoda maka kapal besar Indonesia ini harus stabil berjalannya tidak boleh miring ke kanan tidak boleh miring ke ini harus stabil mencapai pantai harapan pantai harapannya di mana kesejahteraan kemakmuran seperti itu jadi kapal besar ini harus dijaga yang namanya Indonesia ini jangan kemudian keberpihak pada satu calon maka kemudian nanti akan ada resisten dari kolombok lain kemudian juga akan terjadi komplik horizontal di tingkat masyarakat ini menurut saya tidak kita kehendaki belajarlah pada presiden-presiden sebelumnya bagaimana menghantarkan pemilu bagaimana menghantarkan suksesi kemimpinan berjalan dengan sumut berjalan secara demokratis jadi sekali lagi kita ingin bahwa pemilu kita ini harus pemilu yang berkualitas tentu itu harapan bersama ya Mas Ade tapi dengan statement Presiden Joko Dodo ini dan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Joko Dodo yang seolah-olah menunjukkan dengan terang begitu ya selera Presiden Joko Dodo apakah publik masih bisa optimis pemilu 2024 berkualitas Mas Ade? ya saya kiri pertama adalah harus dipastikan harus ada statement yang tegas dari Pak Jokowi harus direlat kemarin dalam pertemuan dengan pimpin redaksi bahwa saya ingin tetap netral gitu bahwa saya tidak akan cawe-cawe kalau pun toh katakanlah kebelet mau cawe-cawe pastikanlah bahwa pemilu ini berjalan dengan lancar berjalan dengan penuh kegembiraan bagaimana Pak Jokowi itu yang paling penting adalah membangun sukacita masyarakat bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi pesta rakyat ini adalah yang harus dibangun sehingga kemudian ketika masyarakat merasakan bahwa pemilu sebagai sebuah pesta maka ini akan muncul partisipasi publik yang signifikan nantinya dan ini ketika partisipasi publik yang signifikan yang tinggi ini adalah legitimasi politik yang luar biasa bagi pemimpin kedepannya ini yang saya kira harus dibangun kegembiraan ini yang saya kira harus kita bangun sama-sama kalau misalnya Presiden tidak meralat statement ini apa dampaknya saya kira akan menjadi tetap akan tercipta sebuah kegaduhan kegaduhan meskipun memang pihak istana jubir mengatakan bahwa tidak benar Pak Jokowi tidak akan netral blablabla tapi yang paling penting dari Pak Jokowi sendiri harus disampaikan bahwa beliau adalah apa namanya ingin menempatkan dirinya sebagai seorang kepala negara mengayomi semua kekuatan politik mengayomi seluruh rakyat Indonesia meskipun berbeda pilihan jadi demokrasi ini adalah mekanisme konstitusi yang yang sah untuk memilih pemimpin jadi siapapun yang terpilih itu adalah orang yang terbaik tetapi ini kan ada dalih juga ya dari istana yang menyebutkan bahwa cawe-cawenya dalam hal yang positif kok cawe-cawenya untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar kok bukan cawe-cawe dalam hal yang negatif bagaimana publik bisa percaya ini Mas Ade? nah itu itu penggunaan istilah yang salah ya jadi kalau misalnya Pak Jokowi adalah bekerja untuk memastikan pemilu yang lancar pemilu yang adil bebas dan rahasia demokrasi yang baik sesuai dengan relnya itu bukan cawe-cawe itu tupok sih itu adalah kewajiban gitu loh kewajiban Pak Jokowi untuk menciptakan itu semua terminologi bukan cawe-cawe hapuskan itu terminologi cawe-cawe itu jadi tetap harus klarifikasi harus klarifikasi agar betul-betul sebentar lagi tujuh bulan kita akan menghadap pemilu betul-betul kita ini berjalan dengan tenang berjalan dengan penuh sukacita tidak ada lagi konflik tidak ada lagi kegaduhan seperti itu selain statement Presiden Joko Dodo bagaimana juga dengan gesture gesture Presiden Joko Dodo yang seringkali ditunjukkan dengan terang-terangan ya mas adik punya selera tertentu pada satu atau dua calon dan tidak terlalu suka dengan satu calon nah itu kan terbaca dengan jelas di publik bagaimana seharusnya Presiden Joko Dodo menunjukkan gesture itu jelang pemilu 2024 yang tinggal tujuh bulan lagi supaya tidak menimbulkan kegaduhan di publik nah itu juga saya kira keberpihakan itu tidak hanya secara verbal ya tetapi secara gesture secara semetika lainnya itu tidak boleh ditunjukkan ya tenang saja beliau karena sudah partai-partai besar PDIP beliau kembali PDIP bekerja untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo jadi saya kira juga tidak usah dikhawatirkan serahkanlah kepada partai politik karena amanah dari undang-undang undang-undang pemilu undang-undang pilpres semuanya adalah urusan partai ataupun gabungan dari partai politik terkait dengan pencalonan presiden ataupun pencalonan presiden terakhir bisakah judul editorial media Indonesia ini dari dukacita netralitas kepala negara menjadi sukacita netralitas kepala negara kita masih bisa optimis tidak Mas Ade? saya kira masih bisa optimis ya jadi semua pihak tidak hanya Pak Jokowi tapi juga semua elemen masyarakat bahwa hendaknya harus kita jaga pemilu ini berjalan dengan baik ya dengan sukacita dengan sukacita jadi semua elemen masyarakat harus menciptakan sebuah iklim yang kondusif ya terutama dari Pak Jokowi karena beliau ada sebagai pemimpin kita semua harus memberikan contoh harus memberikan keteladanan bagaimana akhir jabatan itu di apa namanya ditegaskan sebagai akhir jabatan yang penuh kebaikan bukan keburukan akhir jabatan dengan penuh kebaikan menunjukkan keteladanan fokus nyambut gawe ojo malah cawe-cawe terima kasih Mas Ade sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pemirsa kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan dengan sukacita dengan memegang tengguh nilai-nilai Pancasila janganlah cawe-cawe ketika Presiden Jokowi Dodo tidak netral justru yang terjadi adalah petaka dan kemunduran demokrasi percayalah percayalah kepada siapapun yang nantinya terpilih toh ketika nanti tidak lagi menjabat Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Dodo tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil pemilu 2024 di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Evo Wondo pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV selamat menikmati selamat menikmati